sore ya sore ini kita akan input barang untuk toko yang lagi baru ya kalau disini anda lihat nah ini stoknya kosong semua ya nanti akan kita rubah harganya kita sesuaikan sama kita input stoknya ya jadi nanti bagaimana teknisnya silahkan ikuti video saya kali ini ya ini tukang inputnya ini ada tiga caranya begini ya jadi ini ada 20 mama 20 ya kita ambil satu ambil satu ambil satu ya kita ambil satu lalu disini nanti kita tulis stoknya berapa ya dekatnya ini kita tulis nanti stoknya 20 ya kita tulis 20 ya kita tulis 20 kita masukkan ke dalam keranjang ini terus yang lain ini ini nanti kita tata ya kita kalau sudah ya kita bawa sini untuk di input stoknya dan dirubah harganya seperti ini ya ya ini kita ambil satu persatu lalu nanti di input di sini ya harganya di sini ini pasti ada jumlahnya ya ini jumlahnya ini barcode nya ya kita pakaikan seperti ini dicocokkan harganya kalau harganya sudah cocok yang ini nanti bagian input stoknya dan input stok yang ini bagian edit harga nah yang satu ini bagian menata 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 barang yang sudah di input lalu dicata ya jadi sebelumnya kalau dibawah seperti ini ini belum di input belum di input ya ini belum di input Nah kalau sudah ditata ini sudah di input ya sudah seperti ini nanti taruh di keranjang itu nah ini bagian input stoknya input stok ini bagian input stok nah input stoknya ada berapa diisi bagian berapa 18 18 seperti ini kalau yang sudah nanti ditaruh disana nah ditaruh sana nanti diambil lagi sama ini diambil lalu ditata di rak yaitu ditata di rak jadi prosesnya seperti itu jadi kalau sudah tertata kita seperti ini berarti ini sudah terinput ya sudah harganya sesuai tersetoknya juga sudah sesuai jadi tinggal satu ditaruh ya rajin seperti nanti jadinya jadinya nanti akan seperti ini ya kalau sudah tertata terima kasih sudah menonton ya